Gigitan serangga adalah hal yang sangat umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk gigitan serangga ini pada dasarnya adalah reaksi peradangan kulit yang disebabkan karena respon dari kontak alergen atau secara medis kita sebut sebagai dermatitis kontak. Bagi beberapa orang, ada yang sangat sensitif terhadap reaksi gigitan serangga dan ada juga yang merasa biasa saja terhadap gigitan serangga atau orang-orang yang sangat sensitif kita sebut sebagai orang yang hipersensitifitas terhadap gigitan serangga. Ada dua jenis gigitan serangga, yang pertama adalah gigitan serangga yang tidak beracun dan gigitan serangga yang beracun. Untuk gigitan serangga yang tidak beracun, contoh paling umumnya adalah gigitan nyamuk. Dan untuk yang beracun, biasanya adalah yang berada pada lingkungan sekitar kita. Contohnya hewan-hewan berbisa seperti ular atau serangga yang lain. Gejala-gejala yang biasa kita rasakan atau timbul ketika kita tergigit serangga yaitu yang pertama adanya rasa terbakar, yang selanjutnya adanya rasa nyeri dan rasa bengkak dan disertai dengan rasa gatal. Ada juga beberapa yang mengalami reaksi yang sangat berat, contohnya sampai dengan demam dan bentol-bentol pada seluruh area tubuh. Untuk kasus tersebut, maka langsung kita bawa ke dokter untuk dilakukan penanganan yang selanjutnya. Penyebab paling utama terjadinya gigitan serangga, yaitu aktivitas di luar rumah dan bisa juga di dalam rumah, contohnya seperti gigitan nyamuk. Bila Anda beraktifitas di luar rumah, disarankan untuk menggunakan baju yang tertutup dan menggunakan lotion anti serangga. Dalam cara sehat kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan bekas gigitan serangga dengan bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan yang ada di rumah. Bahan-bahan yang bisa kita manfaatkan di rumah untuk mengurangi bekas gigitan serangga, yang pertama adalah lidah buaya, yang kedua ada madu, yang selanjutnya kita bisa manfaatkan penggunaan es batu. Salah satu bahan alami tadi adalah lidah buaya. Caranya yang pertama, kita siapkan satu lidah buaya, lalu kita potong secukupnya. Misalkan yang gatal adalah di area tangan, maka kita gosokkan di area tangan seperti ini. Lalu kita tunggu sampai dengan cairan lidah buayanya mengering. Dan tidak perlu dilakukan pembilasan, karena lidah buaya mengandung anti-inflamasi dan air sehingga bisa menyegarkan, mendinginkan, dan mengurangi rasa bengkak atau rasa nyeri yang diakibatkan karena gigitan serangga. Kelebihan dari menggunakan lidah buaya juga, yaitu kita bisa menggunakannya setiap waktu karena merupakan bahan herbal alami. Cara meredakan bekas gigitan serangga yang dapat kita lakukan yang selanjutnya adalah dengan menggunakan madu. Kita letakkan madu di wadah seperti ini, lalu yang selanjutnya kita oleskan pada area yang tergigit dengan serangga. Karena madu bersifat lengket, maka perlu dilakukan pembilasan setelah 10 sampai dengan 15 menit. Kali ini yang paling mudah dan pasti ada di setiap rumah yang bisa kita manfaatkan untuk meredakan bekas gigitan serangga dan meredakan rasa nyerinya, yaitu es batu. Cara menggunakan es batu untuk meredakan gigitan serangga yang pertama adalah kita ambil es batu secukupnya, lalu langsung kita tempelkan ke area yang tergigit serangga atau bisa juga es batu dibalut dengan kain. Untuk waktunya bisa kita lakukan secukupnya karena apabila terlalu lama bisa mengakibatkan kulit menjadi kebas. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan minyak esensial, contohnya seperti minyak kayu putih atau minyak lavender untuk meredakan gigitan serangga. Cara penggunaannya adalah seperti ini, kita bisa langsung teteskan ke area yang gatal. Karena minyak kayu putih atau minyak esensial ini mengandung anti-inflammasi dan mengurangi pembekakan serta melancarkan sirkulasi darah pada area yang terkena gigitan serangga. Nah, itu tadi bahan-bahan yang ada di rumah yang bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan bekas gigitan serangga. Apabila sakit berlanjut, segera hubungi dokter. Saya, Dr. Gigi Tia Lovita untuk Hidup Sehat Plus.